selamat pagi teman-teman semua kita akan lanjutkan materi selanjutnya kemarin kan teman-teman udah belajar oke selamat pagi teman-teman masih ada yang belum join oke kemarin kita review sejenak kemarin udah belajar sama Mas Kurniawan ini tentang dom ya kan udah belajar tentang selektor bagaimana kita carangan elemen style juga udah bermain dengan dom lah kemarin oke oke jadi hari ini kita akan bermain dengan manipulasi dom jadi nah teman-teman jadi di dom itu kita bisa melakukan banyak hal nah kenapa javascript itu disebut sebagai kontak dari website nah karena domini teman-teman jadi di domini itu kita bisa manipulasi elemen seperti kita bisa menambah kita bisa menghapus terus kita bisa melakukan apa namanya pergantian elemen itu secara otomatis jadi itu tugasnya javascript di web jadi mengapa javascript disebut sebagai kontak dari website nah ini teman-teman kita akan belajar disini oke yang pertama yang tentang manipulasi dom kita akan belajar tentang menambah elemen ke dalam dom nah disini ada method-method yang kita gunakan untuk menambah sebuah elemen yang pertama itu ada dokumen titik create elemen nah create elemen berarti kan untuk membuat elemen baru jadi nanti misalkan teman-teman mau nambah elemen apa nih misalkan mau nambah elemen p kita bisa create elemen p nah terus untuk yang kedua ada dokumen titik create text note disini kita bisa naruh tulisan teman-teman kita bisa naruh textnya misalkan kita bikin p kan gak mungkin kan p nya itu kosong aja gitu pasti harus ada isinya misalkan lorem ipsum blablabla gitu nah kita isi apa isinya itu kita tulis di create text note gitu teman-teman terus ada note nah note ini bukan ditulis note nanti di codingannya tapi note itu elemen yang sudah kita buat di create elemen jadi note ini nanti kita bukan tulis nih bukan kayak dokumen kalau dokumen kan kita tulis dokumen nah kalau note itu tulisnya itu dari elemennya teman-teman misalkan disini kita buat elemen apa nanti disini ditulis di note nya bukan note yang kita tulis note event child berarti menaruh elemen sesudah parent nya jadi kita nambahin elemen lah gitu teman-teman terus note insert before nah insert before berarti menaruh elemen sebelum parent nya nih contohnya disini teman-teman disini ada list unordered list yang punya id list terus juga ada list 1 dengan tulisan text 1 list 2 dengan tulisan text 2 list 3 dengan tulisan text 3 nah disini kita ingin menambahkan li baru nih kita mau menambahkan li baru ke dalam list tersebut yang pertama ini kita baca dari sini teman-teman kita bikin variable new li atau li baru menggunakan perintah dokumen create element nih tadi kita sudah belajarin method nya dokumen.create element nama elemennya kita bikin li jadi kita tulis dokumen.create element li nah disini kita sudah membuat satu elemen li yang kedua kita bikin variable baru const isi li jadi kita buat isinya nih li kan gak mungkin kosong kan bisa sih kosong tapi kan gak bagus itu ya nah disini kita menggunakan method document.create text node nah kita bikin nih isi atau text nya apa ya kita buat ini elemen yang kita buat nah ini masih ini sama ini masih terpisah teman-teman bagaimana cara gabungnya nah disini kita lihat new li dari mana nih dari yang sini nih new li kita event child kita tambahin anaknya isi li nah nah ini saya tadi bilang teman-teman disini di note ini bukan ditulis note beda sama dokumen note ini kan teman-teman udah belajar ya jadi itu tentang halaman apa elemen html nah disini new li new li kan elemen html li jadi ditulis new li dari variabelnya teman-teman kita event child isi li jadi disini membuat elemen li bersama isinya isinya itu isi li isi li itu ini elemen yang kita buat terus kita lanjut lagi nih kan ini udah kita buat ya tapi belum bisa nongol nih teman-teman di website nya caranya gimana nih biar bisa nongol nah disini kita buat nih parent nya parent nya apa sih nah parent nya ini kan li ini kan anak ya anak dari ul nah parent nya berarti kan ul teman-teman ya kita lihat disini berarti kita mau naruh li nya itu di dalam ul di dalam parent ul nah kita kita memanfaatkan selektor get element by id disini ul punya id nih namanya list teman-teman jadi kita buat variable untuk memanggil selektor list nya terus get element by id kita tulis id nya disini kita sudah menginisialisasi parent nya nih baru deh teman-teman disini kita bisa nambahin new li ini new li ini ke dalam list kita list advanced child new li jadi kita menempatkan elemen li di parent list gitu teman-teman nah maka nanti hasilnya jadi seperti ini tadi yang gini seperti ini menjadi seperti ini teman-teman text 1 text 2 text 9 ini kan gak ada ya karena apa karena kita sudah menambahkannya di file script jason nya teman-teman ini elemen yang kita buat jadi kita nambah nih untuk lebih jelas kita langsung praktek aja ya teman-teman teman-teman silahkan buka visual studio code nya siapkan file index.tml sama script javascript teman-teman oke kalau udah kita tunggu sebentar kalau misalkan teman-teman sudah membuat index.tml sama script javascript nya teman-teman bisa manggil script javascript nya seperti ini teman-teman jadi kita taruh di body kita taruh di paling bawah script dengan sintax script terus ekstraksi sama dengan nama filenya tutup kurung script mungkin sebelumnya udah pernah belajar tapi kita ingatin lagi ini sambil menunggu yang sedang membuka facecode sama membuat filenya oke kita randun sebentar oke kita lanjut membuat membuat elemen kita mempunyai ul kita bikin l kita bikin li text1 text1 text2 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 di ul ini kita kasih id please oke kita masuk ke script javascript hal yang kita lakukan pertama seperti sebelumnya kita pilih apa pilih yang ingin kita buat elemennya disini kita contohinnya membuat elemen li baru font new li apa namanya inisialisasinya itu dalam bentuk variable new li kita document titik create elemen kita membuat apa kita membuat li oke kemudian kita buat isi dari li nya atau text dari li nya kita buat isi li document titik create text note ini list yang baru dibuat oke karena ini kita sudah membuat seperti ini kita gabungkan new li ini dengan isi li kita menggunakan perintah new li happen child kita tambahin isi li kita lihat tidak tidak terjadi apa-apa ya tapi disini kita sudah membuat suatu list yang berisikan ini list yang baru dibuat tapi kenapa disini dengan awal nah disini kita belum buat nih teman-teman kita mau naruh naruh new li ini dimana kita mau naruh di ul misalkan tadi kita buat const list dokumen get element by id disini punya ul disini punya id list kita pakai aja list nah kita check dulu kita lihat disini juga belum terjadi apa-apa karena kita baru menginisialisasi ul ini belum kita tambahin new li nya setelah itu kita kasih list untuk nambahinnya kita panggil list ini terus kita pencet lagi new li nah baru disini kita lihat nah disini kita lihat sudah tertambah teman-teman ini list yang baru dibuat jadi begitu cara membuat elemen kita akan menggunakan DOM di jaklascript teman-teman oke selanjutnya kita masuk ke nah kalau membuat pasti tidak jauh dari kita menghapus di DOM ini juga kita bisa menghapus teman-teman menghapus elemen dari dokumen yang kita buat dengan metode disini parent not parent ul itu ya parent disebut ya terus kita kasih metode primos child atau juga bisa kita kasih replace child untuk mengganti elemen nah disini sama kita punya ul yang punya list tiga list yang bersihkan text 1 text 2 text 3 nah disini caranya teman-teman untuk membuat untuk menghapus elemen yang pertama kita tentuin dulu text yang mau kita hapus disini misalkan kita menghapus list yang pertama list text 1 caranya gimana caranya sama aja kita inicialisasikan dulu listnya teman-teman kita bikin variable count list pertama karena kita menghapus list pertama jadi usahakan kalau teman-teman mau buat variable itu yang mendeskripsikan kejadian yang akan kita lakukan karena kita menghapus list pertama jadi kita kasih variable list pertama terus kita gunain dokumen elemen by tag name by tag name jadi kita selectornya itu dengan tag dari HTML nya nama tag dari HTML nya terus kita kasih misalkan LI nih karena list pertama itu tag nya itu LI jadi yang kita masukkan itu LI teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman mau menghapus kita taruhnya P nah jangan lupa nih kan kemarin teman-teman udah belajar ya kalau get elements by tag name itu dia ngambil banyak teman-teman nah jadi kita kita lebih apa namanya kita lebih inilah yang mencerminkan dari list pertamanya list pertama kan ini tag 1 jadi kita ngambil array yang pertama yang 0 karena sebelum teman-teman enggak pasti udah belajar ya kayak seperti array nah anggil list pertama itu beri ke 0 0 sama disini i pertama terus nah disini langsung aja nih kita list child dari list pertama list itu dari mana list itu dari yang sudah kita buat nih dari dokumen get element by adi jadi parent nya teman-teman parent nya itu child eh parent nya itu list kita remove child nya itu list pertama jadi kita hapus list pertama itu dari list ya teman-teman nah kita langsung aja praktekin nih nah nah disini kita lihat dulu text 1 nya itu hilang setelah kita kasih remove child oke disini misalkan kita mau menghapus list pertama teman-teman kita inisialisasiin lagi const list pertama kita harus dokumen titik get element by type name kita pilih li yang ke yang ke satu kita kasih array 0 karena array dimulainya dari 0 nah disini kita udah inisialisasiin list pertama kita mau menghapus dari parent nya itu llist nah disini kita karena udah membuat karena kita udah inisialisasiin list jadi kita bisa gunain lagi teman-teman kita list kita kasih method remove child kita mau menghapus list pertama nah disini kan tadi awalnya seperti ini ya teman-teman setelah kita refresh nah text satunya itu hilang teman-teman jadi kita sudah berhasil menghapus apa namanya list pertama ini menggunakan method remove child nah sebelumnya juga ada kan ada method lagi nih kalau kita tidak ingin menghapus tapi kita ingin mengganti kita juga bisa nih teman-teman menggunakan perintah replace child misalkan list pertama ini kita mau ganti dengan apa namanya newl ini newl yang tadi ini list yang baru kita buat kita bisa menggunakan ini nah ini kita ini aja comment kita baru list titik replace child nah disini ada dua kita kasih dua apa namanya inputan yang pertama itu yang ingin kita yang baru inputan yang baru yang kedua itu list yang yang ingin kita ganti yang ingin kita refresh misalkan yang ingin kita masukkan itu newl menggantikan list pertama jadi list pertama kita ganti dengan newl kita lihat hasilnya teman-teman nah ini list yang baru kita buat jadi menggantikan text pertama teman-teman jadi text yang baru kita buat baru text dua dan text tiga jadi text yang pertama itu diganti bukan kita hapus itu gunanya replace child oke kita sudah belajar tentang cara membuat dan menghapus nah selanjutnya kita tentang kita belajar tentang event di DOM apa sih event itu event itu kejadian yang terjadi setelah interaksi user contohnya nih kalau teman-teman misalkan ngisi form nah kita kan di situ misi-misi-misi terus kita submit nah submit itu nanti yang disebut dengan event teman-teman kejadian yang terjadi setelah user atau misalkan teman-teman bisa lihat kalau misalkan di website itu kita klik sesuatu akan muncul sesuatu nah itu juga bisa disebut dengan event nah jadi bisa dibilang event ini menjadi kotak dari website tersebut nah karena kenapa bisa disebut kotak karena dengan event website kita bisa berinteraksi dengan user atau pengguna jadi pengguna mau mau apa nih mau mencet apa nanti kita lihat bisa menghasilkan apa gitu jadi bisa berinteraksi website kita dengan pengguna cara menggunakan event gimana nah disini ada dua cara teman-teman yang pertama itu dengan event handler nah yang kedua itu dengan method at event listener nah event handler ini juga dibagi dua penggunaannya menggunakan inline HTML jadi kita tuliskan event tersebut ke dalam atribut atribut HTML misalkan kayak onclick kita taruhnya di HTML kita jadi atributnya kedua itu metode metode itu kita taruh di file javascriptnya teman-teman terus apa aja daftar event nah daftar event itu banyak teman-teman ada onclick ada kalau onclick itu misalkan saat di klik nah di klik jadi apa nih website-nya terus juga kalau misalkan onmost offer saat mostnya itu ada di suatu elemen atau lagi dimpa misalkan lagi dimpa mostnya lagi di penjelasan misalkan di website-nya terjadi apa nah itu menggunakan event onmost offer terus juga ada onsubmit nanti kalau di submit itu terjadi apa nah itu contoh dari penggunaan event teman-teman yang kita bahas ini kita menggunakan event itu menggunakan event handler yang pertama kita menggunakan inline HTML karena namanya aja inline HTML jadi kita nulisnya itu eventnya itu di dalam HTML teman-teman sebagai atribut kita lihat contoh disini kita kasih onclick sebenarnya onclick ini enggak harus onclick kita bisa onsubmit jadi on terus apa eventnya mau kita isi teman-teman misalkan onsubmit onmost offer onsubmit nah disini inline HTML begini kita taruhnya itu di file HTML-nya di file HTML teman-teman kita kasihnya disini kita jadikan sebagai atribut kemudian sama dengan kita kasih fungsinya yang sudah kita buat di file javascript teman-teman jadi kita disini cara bacanya itu kita inisial dulu apa namanya kayak ini elemen P ini kita query selector kita ambil class text-nya terus kita kasih fungsin bold text jadi saat di klik nih karena karena ininya apa eventnya itu onclick jadi saat di klik tulisan dari tag P ini dari tag P ini akan menjadi bold teman-teman kita kasih style bold nah gitu teman-teman oke kita langsung partakein aja event handler dari menggunakan inline HTML oke disini kita punya div terus kita kasih P teman-teman kita kasih element P kita kasih class text text misalnya oke kasih ini ini paragraph yang pertama itu sama teman-teman sama seperti yang sebelum-sebelumnya kita inisialisasiin dulu elemennya kita bisa menggunakan variable misalkan P terus kita menggunakan dokumen titik query selector nah query selector ini kan teman-teman udah belajar ya dari sebelumnya jadi itu untuk sebagai selector kita manggil untuk domain teman-teman query selector kita panggil class text aja teman-teman titik text nah disini kita sudah berhasil menginisialisasi nah selanjutnya kita bikin function untuk membuat eventnya function kita kasih nama functionnya itu bold text misalkan kita juga pakai param dulu apa yang terjadi kalau misalkan kita pencet function bold text ini nanti dari P nya itu kita style 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 fontway bold kita contohin menggunakan inline nih teman-teman kita jadikan attribute eventnya itu on click kita taruh nama functionnya teman-teman kita isi dengan nama functionnya di attributenya kita copy aja kita taruh disini kita kira paste teman-teman bisa dilihat disini teman-teman nah disini kan gak terjadi apa-apa ya balik lagi ke penjelasan awal jadi event itu saat website kita berinteraksi dengan user jadi website kita bisa berinteraksi dengan user teman-teman itu contoh itu contoh dari penggunaan event menggunakan event handler inline html nah yang kedua event handler kan juga ada dua ya yang kedua kita menggunakan method teman-teman nah kita bisa lihat disini kita gak nulis attribute disini teman-teman tapi kita bisa menuliskannya onclicknya itu di js nya menggunakan method titik onclick nah langsung aja kita praktekin teman-teman nah disini kita bisa hapus ya teman-teman kita menggunakan metode kita kasih onclick onclick bold text disini sama dan nah penggunaan sama saja tapi yang membedakan adalah disini kalau kita kasih inline html kita mengubah atau menambah attribute di font html dan itu tidak bagus jadi sebaiknya kita menggunakan method karena kita disini tidak mengubah sama sekali font html jadi pure murni di javascript teman-teman jadi penggunaan method itu menurut saya lebih apa namanya lebih baik digunakan daripada inline html nah disini ada cara baru kita bisa menggunakan method add event listener sama penggunaannya seperti sebelumnya p.conclick sama seperti method di event handler tapi di add event listener kita bisa menggunakan lebih mudah jadi kita bisa cara menggunakannya seperti ini kita pilih dulu elemennya yang ingin kita kasih event kita kasih event add event listener terus kita pilih seperti apa eventnya misalkan onclick kita kasih klik aja misalkan submit kita kasih submit aja gak usah pakai on-on teman-teman disini nah terus kita kasih functionnya teman-teman nah itu penggunaan add event listener yang sering juga dipakai kita lihat kita lihat ini kita bisa kita terus kita kasih pad kita add event listener dalam kurung input pertama apa kita misalkan terus nama functionnya nah sama aja nah disini sama aja jadi add event listener ini yang paling sering dipakai teman-teman penggunanya bukan seperti doang disini kita bisa kasih fungsin baru jadi kita bisa fungsinnya itu di luar atau fungsinnya itu di dalam untuk event listener teman-teman kita contohin nah disini kita kita bisa kasih fungsinnya di dalam event listener ya teman-teman misalkan kita kasih style misalkan color nya menjadi green jadi saat di klik kita bisa disini akan berubah menjadi hijau nah itu contoh penggunaan active listener jadi kita bisa menggunakan fungsinnya itu di dalam dari active listener ya teman-teman bisa di luar bisa di dalam itu keunggulan dari active listener dibandingkan menggunakan event hand itu contoh penggunaan event yang sederhana oke kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang timing event teman-teman teman-teman pasti pernah lihat kan kalau misalkan di website itu ada slider jadi slidernya itu dia berganti otomatis setelah beberapa detik atau ada elemen yang muncul itu delay teman-teman setelah beberapa detik baru elemennya muncul nah disini kegunaan dari timing event javascript jadi ada dua metode teman-teman yang pertama itu set time out set time out itu digunakan saat ingin menjalankan baris kode setelah periode waktu tertentu jadi kalau kita menggunakan set time out baris kodenya itu gak langsung dieksekusi javascript teman-teman tapi setelah periode waktu yang kita tentukan misalkan kita kasih set time out itu 5 detik jadi saat kita buka websitenya itu gak langsung muncul baris kodenya melainkan saat kita pencet kita tunggu 5 detik dulu baru keluar kodenya itu contoh penggunaan set time out selanjutnya ada set interval ini mirip-mirip teman-teman cuman kalau set interval itu dia berkali-kali kita lihat dulu disini digunakan saat ingin menjalankan baris kode secara berulang-ulang dengan atau tanpa periode waktu tertentu nah disini kita bisa lihat dengan atau tanpa jadi baris kodenya itu bisa kita berulang-ulang dengan atau tanpa waktu tertentu jadi misalkan teman-teman pernah bayangin slider kan pernah lihat di website itu punya slider kayak image gitu gede terus image itu terganti sendiri nah itu menggunakan set interval teman-teman jadi kita bisa atur slidernya kita bisa atur ganti gambarnya itu beberapa detik atau bisa langsung ganti lagi ganti lagi ganti lagi nah itu bisa menggunakan set interval jadi digunakan set ini menjalankan baris kode secara berulang-ulang nah kita akan pertama bahas disini dulu set time disini kita lihat di para teman-teman ada tag h1 dengan class message kita kasih halo semua nah di style kita atur style teman-teman message ini kita atur display non display non ini kalau teman-teman belum lupa belum tahu atau lupa jadi display non ini digunakan untuk menghilang dari h1 tidak akan nongol di website kita kasih display non itu gunanya display non terus disini kita kasih set time out message inisial waktunya itu menggunakan mili second teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 2 detik itu bukan 2 tulisnya tapi 2000 karena menggunakan mili second jadi 2 detik jadi pengguna set time out yang sebelumnya itu display nya non setelah kita kasih waktu 2 detik kita kasih blog jadi setelah saat kita buka website nya itu kita non jadi saat kita buka website nya h1 nya itu gak nongol terus setelah 2 detik kita kasih blog jadi halo semua ini akan muncul teman-teman oke kalau misalnya bingung teman-teman kita langsung praktek aja teman-teman disini kita bisa buat ya halo halo teman-teman oke disini kita atur dulu nih teman-teman kita kita menggunakan inline CSS aja kita atur message nya non non lihat teman-teman nah gak terjadi apa pun ini karena kita sudah kasih design non teman-teman ini kita gak kasih display non nah akan muncul nih halo teman-teman itu gunanya dari display non teman-teman jadi walaupun kita ada tk1 tapi kita kasih display non dia tidak akan muncul di website teman-teman nah balik lagi ke konteks setting out jadi kita ingin teman-teman halo teman-teman ini kan sebelumnya gak ada ya kita kasih display non nah jadi setelah konsepnya gini kita ingin nampilin teman-teman tadi setelah 2 detik atau 3 detik website ini kita refresh nah itu kita menggunakan set time out langsung bisa tulis aja oh enggak kita inisialisasiin dulu teman-teman seperti biasa inisialisasiin asap itu misalkan kons misalkan H1 selektor H1 disini kita sudah mengingin isialisasi H1 nya jadi kita bisa langsung gunakan set time out set time out ini kita bisa masukkan function oke di set time out itu kita menggunakan function baru interval waktunya untuk menjalankan set time out jadi function baru waktunya kita disini teruskan function kita mau isi apa nih function nya kita misalkan H1 nya tadi kita mau ubah style nya display nya display nya jadi blok jadi kita ubah display nya itu jadi blok untuk menimbulkan lagi H1 nya kan sebelumnya display nya non nya diumpetin lah bisa dibilang seperti itu setelah waktu 3 detik set time out ini kita bisa lihat set time out function H1 display nya di blok setelah waktu 3 detik ini kita bisa refresh halo teman-teman setelah muncul setelah waktu 3 detik setelah kita refresh itu kegunaan set time out teman-teman jadi elemen yang teman-teman pilih itu akan muncul setelah waktu yang ditentukan oleh set time out sebelumnya terutama kalau misalnya yang ada slidernya seperti kita bahas di awal disini kita punya div kosong aja kita kasih box color kita kasih box color kita atur setelah box color tersebut punya width 100 punya height 300 terus punya border tebal 1px terus warnanya solid hitam teman-teman oke teman-teman udah mesti membayangkan ya jadi kita punya 300x300 punya border nya itu warna hitam teman-teman nah disini kita inisialisasiin dulu nih boxnya kita inisialisasiin terus kita disini konsepnya ingin membuat mini slider menggunakan warna kita bisa menggunakan array nih teman-teman kan sebelumnya udah belajar array ya nah disini kita contohin penggunaan array kita membuat array dengan nama color yang pertama itu isinya red value kedua isinya blue value ketiga isinya green nah value keempat isinya pink teman-teman jadi kita sudah buat array terus kita kasih index nih index ini buat sebagai inisialisasi aja teman-teman nah selanjutnya kita kasih set interval set interval sama seperti set timeout isinya itu function nah disini kita kasih box boxnya ini dari sini yang sudah di inisialisasiin teman-teman ya kita kasih boxnya itu style-nya kita ubah background color-nya menjadi color index keberapa teman-teman setelah 2000 2000 milisecond atau 2 detik setelah itu kita kasih index plus-plus teman-teman pasti udah belajarkan index plus-plus itu gunanya apa jadi indexnya setelah function ini berjalan indexnya itu kita tambah 1 menjadi 1 terus setelah habis itu kalau ini udah berjalan lagi kita plus-plus lagi menjadi 2 nah itu gunanya plus-plus itu apa namanya ya assignment ya kalau nggak salah nah itu gunanya index plus-plus div box color box color kita kasih width-nya 300 200 pixel aja text-nya 200 pixel kemudian kita kasih border 1 pixel solid warnanya hitam hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman ini box color yang sudah kita buat eh hal teman-teman baru muncul oke selanjutnya kita mau merumahin dengan kita bisa balik lagi ke sini kita inisialisasiin box color nya dulu nih div nya ini dulu kita inisialisasiin seperti biasa teman-teman kita membuat variable bernama box kita inisialisasiin dokumen titik query selector aja karena disini terdapat class kalau misalnya apa terdapat class kita bisa menggunakan query selector untuk lebih gampang terus kita inisialisasiin titik box color oke disini kita sudah berhasil membuat inisialisasi untuk box color nah kita bisa membuat array warnanya nih masih count color kita buat array tandas itu kurung situ value pertama warna pertama teman-teman bebas mau milih apa disini kita milih red terus value kedua kita milih green value kedua misalkan kita pilih blue value keempat kita pilih pink misalkan terus kita kasih index sama dengan 0 buat inisialisasiin oke disini kita langsung buat setintervalnya setinterval sama seperti setline out kita kasih fungsinya dulu teman-teman nah dalam fungsinya ini kita mau melakukan apa nih misalkan tadi kita mau buat slidernya kita mau buat boxnya ini berubah background colornya teman-teman kita bisa kasih box text style titik background color nah kita ubah sesuai dengan color ingat teman-teman karena disini array kita milih indexnya ini seperti ini tapi kan karena warna nih jadi kita bisa menggunakan index dari mana index ini dari sini teman-teman oke dari indexnya berarti kan indexnya 0 berarti color 0 sama aja teman-teman disini kita kasih index plus plus sebagai assignment jadi setelah fungsinya ini dijalankan index ini akan menjalan nambah 1 jadi kita jadi 1 ntar disininya jadi indexnya ini 1 teman-teman nah itu gunanya inisialisasi dari index teman-teman kita atur waktunya nih kita atur waktunya akan berganti setiap 2 detik waktunya teman-teman oke kita bisa lihat disini wah gak berganti teman-teman kita lihat color box style ntar kita lihat style background color color index salah dimana teman-teman box style background color color index index plus plus kita coba benerin bareng-bareng kenapa tidak berjalan kita lihat kalau ada masalahnya kita jangan pas disini index set interval tidak berjalan kenapa kita cari masalahnya style background color color index kalau kita kasih disini interval fungsin kita coba bareng-bareng untuk masyarakatnya mungkin teman-teman bisa lihat apakah ada salah disini oke oh iya lupa let teman-teman disini karena kita inisialisasi variabelnya itu index index akan terjadi assignment kalau kita kasih cons itu jadi error teman-teman karena nilainya tidak konstan karena index itu akan nambah jadi kita kasih makasih masih diingatkan wah kan gini enak ya teman-teman belajar kalau misalkan saya ada salah teman-teman juga ingatkan kita lihat masih masih gak jalan apa coba kita oh iya nah disini terjadi kesalahan saat inisialisasi teman-teman dokumen bukan dokumen tipe banyak nih kita lihat nah disini berhasil teman-teman nah disini akan brand teman-teman saat sudah pink kalau misalkan kita ingin menjadi apa namanya lebih banyak nih teman-teman kalau unlimited kita bisa kasih disini itu if else if condition jadi kalau misalkan indexnya sudah lebih atau sama dengan dari color titik length kita set indexnya itu menjadi 0 lagi teman-teman kita bisa lihat disini merah hijau biru pink nah akan kembali lagi menjadi merah teman-teman seperti itu itu contoh menggunakan set interval teman-teman oke kita akan masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman mengakses value input form nah untuk mengakses value dari form kita memanfaatkan attribute dari name disini kita kalau misalkan mau memanfaatkan itu kita menggunakan attribute name teman-teman oke terus yang kedua prevent default adalah sebuah method yang digunakan untuk mencegah terjadi event bawah dari sebuah DOM nah jadi kalau misalkan teman-teman akan submit atau sesuatu gitu yang berhubungan dengan button teman-teman dengan inputan nah itu ada bawaan dari DOM misalkan kalau disubmit itu nanti bawaannya itu apa namanya websitenya itu akan merefresh sendiri teman-teman jadi kita menggunakan prevent default agar saat kita pencet bawaan DOM itu atau saat kita pencet itu dia tidak melakukan refresh jadi disini kita menggunakan prevent default dan disini menggunakan nama nih nama itu dari attribute name ini nama nah kita untuk mengakses form itu kita menggunakan attribute name teman-teman itu untuk mengakses value form kita langsung campaign kita bikin form nah terus kita buat label input dan input kita buat label dan masukkan nama kali ya kita buat attribute ini untuk nama for ini untuk nama saya kita input untuk submit teman-teman kita membuat input tipe submit disini kita kasih name form teman-teman jangan lupa kita manfaatkan attribute name form disini misalkan oke nah disini seperti biasa untuk melakukan form kita melakukan inisialisasi dari form formnya teman-teman kita buat text form disini melakukan add kita mencoba teman-teman disini jangan lupa kita kasih misalkan text form kita inisialisasi dulu form oke selanjutnya kita inisialisasi dulu oke seperti ini dulu deh kita kasih eventnya eventnya submit teman-teman kita ubah berarti kita menggunakan form titik add event listener kita kasih function sebelumnya kita kasih dulu si penyapa submit kita kasih function nah disini kita mau mengakses value dari yang telah kita input disini kita bisa log aja tadi form titik nama tribut apa yang ingin kita lihat terus kita kasih value teman-teman jangan lupa nih karena kita mau submit jadi kita kasih prevent default dulu kita bisa lihat teman-teman buka console nah disini kita lihat misalkan andy like like abang ene mana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu cara mengakses value dari form. Nah, setelah itu, setelah kita bisa mengakses, kita bisa memvalidasi form tersebut, teman-teman. Misalkan kalau di form itu, teman-teman saat submit, misalkan, terus ada satu form yang teman-teman, apa itu namanya, kelewat gitu. Nah, kita bisa melakukan validasi, teman-teman. Di sini kita akan mencontohkan validasi sederhana saya, teman-teman, dengan bantuan ini, kayak text form. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak input nama, akan di text form ini kita akan kasih masukkan nama. Oke, kita contohin aja. Kita buat apa namanya, initialisasiin dulu text form tersebut. text form, kita initialisasiin dokumen titik query selector. menggunakan class text form. Oke, selanjutnya di sini kita bisa buat if else. Jadi kalau if form titik nama, titik value itu kosong, kita kasih string kosong atau inputannya itu kosong. Kita bisa form text form ini, kita kasih inner HTML sebagai warning. Misalkan masukkan nama. Kita kasih else, kalau oke, kita nggak kasih apa-apa. Kita contohin, teman-teman. Disini, misalkan kita kasih andi nih. Nah, maka nggak jadi apa-apa kan. Tapi kalau misalkan kita submit kosong nih. Nah, form titik nama, titik value, sebenarnya dengan kosong. Kalau di text form, kita inner HTML, masukkan nama. Kenapa nggak bergerak? Jadi kalau misalkan pernah kosong kan disini kita lihat kalau kosong, kalau kosong, di sini berarti ada yang salah nih. Coba kita log lagi disini. kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan nggak kosong, kita kasih ingat. halo. Kasih halo. Terus. Terus. Halo. Oh, form titik nama titik value-nya yang nggak kayak ini, teman-teman. Kenapa bisa begini? Kenapa nih, teman-teman? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Sumpah. Sumpah. Terus. Sumpah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita teman-teman ada yang tahu enggak kenapa? Cari solusinya. Kita problem solving bareng-bareng. Kita teman-teman. Kita teman-teman. Kita teman-teman. Kita teman-teman. Kita teman-teman. Sama saja. Sama saja. Sama saja. Disini. 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 oh iya nah disini teman-teman sambung dengan-sambung dengan kita coba cek nah baru teman-teman nah itu dia kita udah dua kali mengalami hal yang sangat-sangat sepele cuman penting sama dengan-sama dengan teman-teman bukan sama dengan doang ya kalau misalkan disini kalau disini gak apa-apa nah disitu problem solvingnya oke begitu cara mengatasi form validasi form dari menggunakan value dari nama value oke kita contohin lagi deh kalau misalkan tadi kan kita belum contohin kalau kosong ya kalau langsung kita submit nah masukkan nama itu contoh validasi sederhana dari formnya nah selanjutnya kita akan masuk ke library javascript nah tujuan umum library javascript adalah untuk dihubungkan dengan script kita sendiri sehingga tidak perlu memelakkan banyak baris kode jadi bisa dibilang ini untuk apa namanya mempersingkat kerja kita jadi kita bisa lihat disini contohnya yang pertama itu jquery jquery ini bisa digunakan untuk DOM teman-teman jadi kalau misalkan tadi teman-teman mau menambah nih mau menambah menghapuskan kita kan banyak ya banyak memakan baris kode kalau kita menggunakan jquery itu dengan beberapa sintaks jquery kita bisa langsung membuat dan juga menghapus dari DOM tersebut teman-teman jadi itu gunanya library untuk mempersingkat kerja kita kemudian ada yang dua library dari React jadi React ini library javascript yang digunakan untuk membuat single patch application apa itu single patch application misalkan teman-teman kan banyak nih membuat website yang udah umum gitu ya kita membutuhkan banyak file nah dengan menggunakan HTML biasa kan ribet tuh ya teman-teman nah kita bisa menggunakan React teman-teman jadi kalau misalkan React kita bisa membuat single patch application misalkan kita berada di disini misalkan disini aja kita misalkan pencet docs nih nanti yang akan terganti tuh ini-nya doang teman-teman tampilan ini-nya doang sedangkan ini-nya enggak itu gunanya dari komponen teman-teman nanti tutorial juga kita pencet yang terganti ini-nya doang itu menggunakan library react dari javascript teman-teman oke yang selanjutnya itu ada D3JS nah D3JS ini library javascript untuk membuat chart teman-teman kalau misalkan teman-teman udah apa namanya bermain dengan data terus pengen kita visualisasi datanya gitu membuat chart bar bar chart atau incarnate chart itu pie chart nah itu kita bisa menggunakan library ini teman-teman nah kebetulan nanti disini di sini kita akan menggunakan kita akan belajar react teman-teman di pertemuan-pertemuan selanjutnya jadi teman-teman bisa belajar dengan serius karena materi disini sayang banget kalau misalkan kita enggak belajar dengan benar-benar oke teman-teman begitu saja dengan saya disini kita udah belajar banyak teman-teman termasuk juga problem solving-nya kita problem solving bareng-bareng kenapa enggak berkerja terus errornya dimana teman-teman nah disitu kita sudah belajar hari ini oke selanjutnya akan dilanjutkan oleh mas Andi oke selamat siang oke kurang lebih gitu ya teman-teman kalau misalkan lagi terus nyari bug kita nyari kemana-mana ternyata salah itu sangat sederhana salah nulis itu yang bikin kesel sih sudah mikir kemana-mana ternyata salah itu di seperti itu mungkin kita lanjut aja teman-teman kita jadi sebenarnya materi setelah ini kita masuk ke Node.js oke Node.js itu adalah sebuah library namun sebelum masuk ke Node.js kita mau belajar sedikit tentang javascript lanjutan jadi ketika teman-teman gunakan Node.js teman-teman enggak bingung ini istilah ini maksudnya apa jadi kita masuk ke javascript lanjutan dulu ini ini teman-teman Terima kasih. Jadi kita disini pertama kita membelajar tentang role function. Mungkin teman-teman kan semarin sudah pernah belajar tentang function ya. Dan semarin teman-teman belajar itu, itu namanya function declaration. Jadi teman-teman di function itu ada beberapa jenis. Ada function declaration, ada function expression, ada anonymous function, dan juga ada role function. Untuk javascript saat ini kan javascript udah mulai modern teman-teman. Sekarang kebanyakan yang berbanyakan itu role function teman-teman. Tapi tidak ada salahnya teman-teman belajar function declaration karena function declaration itu music teman-teman. Itu dasar banget. Jadi contoh dari function declaration itu seperti ini teman-teman. Teman-teman ketikkan nama function, keyword function, dan nama functionnya. Di sini ada parameter yaitu nama. Nanti teman-teman fungsi itu akan menampilkan kalimat selamat pagi nama. Nama ini diambil dari parameter ini. Di mana parameter ini berisikan yang ditulis di sini teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin mengakses sebuah function, teman-teman sebutin yang functionnya. Selamat pagi. Oke kalau misalkan di sini dibutuhkan sebuah parameter. Teman-teman tinggal tuliskan mau diisi apa. Mungkin sekalian merekmi teman-teman, kita modding. Mungkin bisa buat file baru atau mungkin kita nggak pakai file baru, pakai file-nya tadi aja. Mungkin ditambahkan sedikit. Mungkin di sini saya pakai text script ini ya teman-teman. Text script, ada function. Misalkan di sini function itu selamat pagi. Oke di sini nggak ada parameter teman-teman. Jadi di sini kosong. Kosong. Di mana selamat pagi ini menampilkan ucapan selamat pagi. Oke seperti itu teman-teman. Kalau mau mengakses function, teman-teman dikatakan nama functionnya. Nama functionnya akan selamat pagi. Jangan lupa buka tutup kurung teman-teman. Seperti ini. Karena ini adalah function. Begitu. Oke teman-teman. Open with live server. Di sini udah buka teman-teman. Halo selamat pagi. Nah ini dia. Halo selamat pagi. Ini kalau teman-teman buat function. Di mana function ini sudah membutuhkan parameter. Kalau teman-teman tambah parameter. Misalkan di sini nama. Untuk nama function ini bebas teman-teman. Mau dibuat apa aja. Namun ketika teman-teman udah buat parameter. Jangan lupa parameter itu digunakan teman-teman. Digunakan di sini. Dan di sini saya mau menampilkan nama. Saya akan terserah. Di sini undefend teman-teman. Undefend itu apa. Jadi undefend itu maksudnya. Teman-teman punya data nih. Teman-teman punya variable. Bukan teman-teman variable A. Oke. Tapi A itu gak ada. Gak ada isinya teman-teman. Jadi pas di control. Dia undefend. Jadi undefend ketika teman-teman punya setiap variable. Tapi variable itu kosong. Gak ada isinya. Ibaran kotak. Kotak itu gak ada isinya. Sama halnya dengan parametrinya. Jadi kalau teman-teman udah punya function. Ada parameter. Jangan lupa diberi isi teman-teman. Sama di sini. Nah kalau di sini kan namanya parameter teman-teman. Kalau di sini. Kita ingin mengaksesnya. Function itu kita namanya argument. Ini nama function. Argument. Untuk function ini tidak hanya satu parameter teman-teman. Bisa dua parameter. Misalkan ini nama depan. Nama belakang. Lalu karena di sini ada dua parameter. Maka di sini argumennya juga ada dua teman-teman. Di sini isan. Di sini raikan. Jangan lupa diakses. Nama depan. Oke. Halo isan. Baikan selamat pagi. Jadi seperti teman-teman kurang lebih. Kita akan menggunakan function deklarasi. Selanjutnya ada yang namanya function expression. Nah di sini bedanya function expression dan function declaration. Teman-teman kalau di function declaration teman-teman. Function seperti ini teman-teman. Kita akan menggunakan function. Kalau nama functionnya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan function declaration. Teman-teman pertama itu buat sebuah variable. Di variable itu teman-teman ada keyword function, parameter, lalu isinya teman-teman. Jadi kalau di sini kita katakutin function, nama function. Kalau di sini langsung katakutin function langsung teman-teman. Langsung. Kalau mau mengakses ini, mengakses variabelnya. Kita menggunakan function function langsung aja teman-teman. Kita tidak pakai ini. Ini diganjikan di sini. Jadi, sebaratnya ada sebuah variable. Di mana variable itu memiliki value berupa function. Kita on-sol. Kita menggunakan function expression. Jangan lupa function ini dipanggil. Selamat pagi. Ini sama seperti function expression. Di sini kita juga bisa pakai parameter. Kita tidak menggunakan function. Kita tidak menggunakan function. Jadi, jangan lupa free argument. Saya selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi di selanjutnya belajar function expression. Untuk function expression seperti itu, teman-teman. Jadi, kita punya variable. Di mana variable itu basickan. Kita lanjutin, teman-teman. Ini di versi javascript yang baru. Kalau tidak salah. Admascript kena atau javascript versi 6 ini. Sudah ada teman-teman yaitu function. Jadi, teman-teman. Sama seperti sebelumnya. Kita meletakkan function dalam sebuah variable. Oke. Lainnya saja. Di sini langsung. Langsung parameter tanpa ada kata kunci function. Kalau di sini akan kita dekat kata kunci function, teman-teman. Function dalam parameter. Lalu isinya apa. Kalau di arrow function, kita langsung, teman-teman. Variable parameter isi. Oke. Kita tunjukkan, teman-teman. Di sini yang menjang arrow function. Selamat pagi ketiga. Oke. Selamat pagi ketiga. Selamat pagi ketiga. Jangan lupa dipanggil. Tiga. Safe. Oke. Kita lihat codingannya. Tonton. Oke. Tidak muncul. Oh. Kita disini lupa. Oke. Jangan lupa buku atas turun. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alif. Rauh function. Oke. Jadi untuk orang function kurang lebih seperti itu. Menurut pagi. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Untuk orang function. Kita ada. Kita juga bisa lebih kecil lagi. Kita bisa jadi lebih ringkas. Seperti ini. Oke. Karena jika parameter satu kita bisa buat lebih simpel. Selamat pagi. Seperti dengan nama. Maksim saja. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya jadi sebaris saja. Kemudian ini berlaku untuk Satu parameter. Kalau dua parameter. Sepertinya tidak bisa. Itu sebabnya dari raw function. Kita nulis kodenya jadi lebih singkat. Selanjut. Kita sebelum masuk ke Node.js. Kita juga alangkah banyaknya kita belajar mengenai metode-metode yang ada di Node.js. Eh, metode-metode yang ada di Node.js. Maaf. Seperti filter, pack, dan reduce. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat kodingan ini. Jadi, di sini ada sebuah array di mana array ini berisikan data number. Ini kan data number. Nah, jadi kalau kita mau buat variable baru atau kita buat sebuah array yang berisikan data baru. Di mana data baru itu berasal dari variable ini. Namun dengan kondisi, angkanya harus lebih dari lima, teman-teman. Angkanya harus benar-benar positif. Jadi, angka-angka di sini. Jadi, angka-angka yang ada di sini yang lebih dari 0 atau bernilai positif akan dimasukkan ke variable angka baru. Terlebih seperti itu. Contohnya di sini, pertama-tama kita buat angka baru dulu. Kita buat variablenya. Lalu kita looping, teman-teman. Kita looping di mana indeksnya itu 0. Indeks kurang dari angka data number. Maksudnya, jadi kita melakukan perulangan sampai ini, teman-teman. Sampai batasnya. Oke. Kan kalau kita ngambil atas kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, 7 kurang dari 8. Jadi, angka terakhir bisa diakses. X masih kelas. Ini angka 0. Tepat dari 0. Angka ke-1. Angka ke-1 ini. Jadi, dicek dulu angka ke-0. Ini kan awal 0, teman-teman. 0, singka ke-0. Apakah angka ke-0 lebih dari 0? Itu 2 lebih dari 0. Betul. Nanti dia akan masuk ke angka baru. Lalu, indeksnya jadi 1. Angka 1. Ini. Lebih dari 0. Betul. Dia akan masuk. Lalu, angka dengan indeks 2. Itu ini. 3. Apakah 3 lebih dari 0? Masuk. Sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah variable angka baru yang hanya berisikan perangkat positif. Seperti ini, teman-teman. Misalnya kita menggunakan sebuah variable baru di mana variable ini berisikan sebuah rata yang berilai positif. Ini kita skip ya, teman-teman. Karena ada cara yang lebih mudah. Kalau teman-teman kan pakai yang ini sebelumnya. Cara ini sebenarnya bisa, cuma ada cara yang lebih mudah, teman-teman. Kita pakai namanya method filter. Jadi, teman-teman. Tadi kita punya variable angka yang berisikan nomor-nomor. Kita kalau pakai angka filter, itu gampang, teman-teman. Jadi, teman-teman langsung saja kita ketikan variable barunya. Variable barunya kan angka baru. Terus, teman-teman. Variable yang ada datanya, yaitu angka. Ketikan .filter. Buka tutup kurung. Lalu ketikan function. E, retun, E lebih dari 0. Maksudnya adalah, kita ngambil tiap-tiap data nih. Kan angka itu kan ada banyak. Jadi, kita skip dulu. Indeks pertama. Ini jadi indeks pertama. Apakah indeks pertama lebih dari 0? Betul. Kalau betul masuk ke sini. Lalu, masuk lagi nih. Angka yang kedua. Angka yang kedua. Apakah angka yang kedua lebih dari 0? Betul. Masuk lagi. Angka yang ketiga. Apakah angka ketiga lebih dari 0? Betul. Masuk. Kalau misalkan angkanya nggak lebih dari 0, dia nggak masuk, teman-teman. Seperti itu. Jadi, ini seperti perulangan. Angka ini diambil. Angka ini dijadikan E. Misalkan di sini angkanya 1. Nah, nanti ini direpresentasikan sebagai E, teman-teman. Seperti itu. Nanti dicek apakah E lebih dari 0? Apakah 1 lebih dari 0? Kurang lebih seperti itu. Kalau hasilnya true, maka akan dimasukkan ke variable. Di kafal, maka tidak dimasukkan ke variable. Mungkin teman-teman, kita coba coding. Ini, teman-teman. Kita buat variable kita dulu. Tuliskan data number. Datanya random lagi, teman-teman. Bebas. Oke, setelah itu. Kita buat variable baru. Atau mungkin 4 positif. Yang gimana? Muka ada filter. Function. Lebih dari 0. Oke, jangan lupa loh. Oke, disini ada kesalahan. Ini tanya lain dulu. Oke, disini lebih dari 0. Filter. Ramp positif. Oke, disini ada waktu positif. Oke, muncul lah, teman-teman. 2, 3, 3. Angka yang lebih dari 0 yaitu 2, 3, dan 3. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, angka 2 direpresentasikan dengan E. Lalu E dicek apakah lebih dari 0. Jika betul, kita masukin disini. Lanjut, angka selanjutnya. Min 2. Min 2 jadi E. Apakah min 2 lebih dari 0. Oh, enggak masuk. Oh, salah. Enggak masuk. Terus angka 3. Angka 3 jadi E. Apakah 3 jadi lebih dari 0. Iya. Masuk. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau kita pakai metode filter. Ini cara yang lebih simpel. Kalau kita pakai metode filter. Kalau disebelumnya kan kita pakai function declaration, teman-teman. Eh, function expression. Atau anonymous function. Karena disini enggak ada nih, enggak dijelasin function ini namanya apa nih. Ini cuma ada kata kunci function. Nah, ini disebut anonymous, teman-teman. Anonymous function. Oke, disini dia pakai anonymous function dulu. Kita juga bisa pakai raw function, teman-teman. Kalau kita pakai raw function, coding-nya jadi lebih mudah dibaca. Jadi lebih simple. Oke, lagi seperti ini. Ini saya komen, teman-teman. Saya komen. Ini saya positif. Kalau ada yang sangat ada filter. E. E lebih dari 0. Oke. Ini dia tutupu otomatis. Saya cek. Replace. Oke. Bener ya, teman-teman. Sama ya. Tidak berubah. Nilainya. Tetap berubah, tiga, dan tiga. Ini kalau pakai raw function, teman-teman. Langsung seperti ini. Lanjut. Oke. Ini hasilnya. Lanjut. Ada metode yang terkenal, yaitu mark. Oke. Jadi, kalau tadi kan kita belajar tentang kita belajar tentang filter, teman-teman. Filter ini kita ibaratnya kita jadikan oleh orang lain baru, teman-teman. Kita filter. Yang lebih dari 0 apa, yang lebih dari 1 apa. Kalau mark, dia enggak ngefilter, tapi dia bisa ngalikin, teman-teman. Misalkan di sini kan ada angka nih. Angka itu 2, min 2, 3, 0, dan seterusnya. Kalau misalkan teman-teman mau tiap-tiap angka dikalikan dengan 2. Jadi nanti ini hasilnya itu 4, min 4, 6, 0, min 2, 6, min 4, 2. Kalau misalkan teman-teman kamu bisa pakai marker, nanti ini bisa falan. Amka kali ini 2. Kembali dengan tantang kan lelaki. Jan. Apa yang bisa pakai? Oh ini dia Oke muncul teman-teman Tadinya angka itu Berilai 2 Dikalikan 2 jadi Jadi 4 2 kali 2 jadi 4 3 kali 2 jadi 6 Seperti ini Bukan nanggap sekalian teman-teman juga bisa Pembagian Seperti itu Kita juga bisa pakai yang lebih simple Seperti yang tadi kita pakai Yang namanya Langsung Kita pakai function raw Raw function Selain map kita juga ada yang namanya Reduce Jadi kita bisa pakai method reduce Dimana disini contohnya kita Ambil array ini Kita ambil array yang berisikan data number Oke Lalu Cara menggunakan radius teman-teman Mungkin kita jelasin dulu Jadi radius itu Fungsinya ini untuk menghitung jumlah teman-teman Kalau disini Kita ingin menghitung jumlah dari Semua data number disini Jadi data number disini Diambil Ditambahin ini Tambahin ini Tambahin ini Lalu sampai akhir Seperti itu Kita bisa pakai reduce Cara Undingnya teman-teman Buat variable baru Lalu disini angka baru Lalu ketikan angka Variable yang berisikan data number itu Ketikan reduce Nah disini parameternya ada 2 teman-teman Akumulator Dan current value Nama parameter ini Bebas teman-teman Enggak harus Seperti ini Ini hanya Ini aja Kalau misalkan Akumulator itu Artinya nilai awal Dan current value itu Nilai saat ini Nanti akumulator Ditambah current value Jadi Akumulator itu Dia dimulai dari 0 Akumulator Dimulai dari 6 Current value kan Jadinya 0 Angka Angka ini Jadi akumulator Punya 0 Oke Angka saat ini 0 Nah lanjut Ke baris selanjutnya Ada 2 Akumulatornya 2 0 0 tambah 2 2 0 2 tambah 1 3 3 tambah 3 6 3 tambah 6 tambah 2 8 Seperti itu Ini kalau misalkan Ini kalau misalkan Defaultnya 0 Teman-teman Teman-teman Bisa Gak pakai default Jadi seperti ini Jadi disini Ada angka baru Yaitu 10 Maksudnya tadi Akumulatornya 0 Sekarang berubah Jadi 10 Teman-teman Gitu Jadi akumulatornya 10 Jadi current value nya 10 Lanjut 10 tambah 2 12 12 12 tambah 1 13 16 18 18 10 8 11 15 15 2 13 Oke Maka hasilnya adalah 13 Jadi kita Ambil sebuah array Yang akan kita beri Reduce Lalu kita pakaikan Arrow function Oke Kita pakai Reduce Dimana Disini Kita ada 2 Parametri Atau akumulator Yang kawarin value Dimana nanti Akumulator Akan digasakan Dan kawarin value Dimana Sebelum Angka 2 ini Ada angka 10 Oke Itu Mungkin kita bisa Pakai Sekotanya Oke Kita Pakai Terms 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 Jangan lupa Buat Teriaga Baru Angka Tch Use Mungkin Disini Kita pakai Function Dari sini Dan dan di lupa di dia muncul teman-teman, jadi kalau kita klatorkan 2 dikurangi 2, 3, 0, 1, 4, 3, 0, 1, 18 Oke, salah ini, kenapa ini? Ini kalkulaturnya, salah kok? Oke, 2 kurang 2, 0, tambah 3, 3 kurang 1, 3 kurang 1, 2, tambah 3, tambah 3 setahun, oh tambah 3, nggak kepencet, nah benar, 16 Oke, jadi kita juga bisa pakai function seperti ini, atau kita bisa pakai function raw function Oke, kita juga pakai raw function Lihat hasilnya, sama, oke, di sini kita nggak harus pakai ACC Core, kita bisa melihat nilai nilai awal Lalu di sini, waktu ini kita hebatkan nilai 1 Lihat, nah di sini nggak ada bedanya teman-teman, karena di sini parametriya bebas teman-teman Oke, nah terus di sini tadi kita bisa tambahin angka baru nih teman-teman Jadi di sini kan nilai awal itu kan 0 teman-teman, defaultnya itu 0 Nilai awalnya itu 0 Nah nanti baru kita jumlahin nih, 0 tambah 2, 2, 2 tambah min 2, 0 Tambah 3, 3, tambah 0, 3, tambah min 1, dan seterusnya Teman-teman kalau misalkan nilai awalnya nggak mau 0 Misalkan teman-teman mau nilai awalnya 16 Oke, teman-teman bisa Jadi seperti itu untuk reduce teman-teman Sampai sini ada yang mau ditanya nggak nih teman-teman Kalau misalkan ada yang mengganjal di kepala Kayak ini tuh, kalau gini gimana gitu Mungkin teman-teman bisa Bisa bertanya di kolom chat atau mungkin bisa Lanjut Kita juga bisa pakai method chain ini teman-teman Maksudnya method chain ini untuk gimana Jadi kan kita tadi udah nyoba teman-teman kita Nge-filter angka yang lebih dari 5 Kita juga udah nyoba pakai mapping Dimana nilainya dikalikan 2 Kalau kita juga udah nyoba Dimana kita pakai reduce Untuk menjumlahkan semua nilainya Kita bisa Dimana kita mau nilainya dikalasi Look, kita boleh bernahkan semua nilainya dikalasi Yang pertama kita kedua Bawah, kita bisa Nih-filter angka yang lebih dari Ingalianya dikalasi Yang pertama kita cukup Dan kita juga udah nyoba Terima kasih. 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 Cuma dia memiliki banyak Threat teman-teman. Misalkan Threat 1 di Threat 1. Threat 2 di Threat 2. Terus balik lagi Threat 3 di Threat 1. Lalu javascript dia juga memiliki sifat non-blocking teman-teman. Kalau kita balik. Javascript itu sifatnya non-blocking. Javascript memiliki sifat non-blocking. Kalau blocking ketika ada dua task seperti ini. Task 1 sedang dijalankan. Task 2 nya dia belum bisa dijalankan karena ini belum bisa. Jadi kalau blocking dia menunggu ini kelas dulu. Baru ini dijalankan. Kalau javascript ini lagi proses. ini bisa langsung jalan teman-teman. Jadi dia bisa langsung mengerjakan dua task sekaligus. Itu ketika kita menggunakan asimpronos. Oke. Seperti non-blocking. walaupun task 1 memiliki sifat. Kita bisa lanjut ke task berikutnya. Lalu. Jadi asimpronosnya. Kalau javascript itu dia ini teman-teman. Konkurensi. Asimpronos single thread. Misalkan konferensi. Oke. Oke teman-teman disini saya mau jelasin sedikit. Jadi ini browser teman-teman. Misalkan teman-teman disini pakai chrome ya. Oke disini ada namanya VTX engine teman-teman. Ini ada VTX engine nya. Ini dia. Ada VTX engine. Dimana di VTX engine itu. Ada bagian yang namanya heap. Dan ada bagian yang namanya stack teman-teman. Ada bagian yang namanya stack. Nah heap ini itu berfungsi sebagai alokasi memori teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buat variable. Buat function. Buat sebuah program apa. Nanti dia disimpannya disini. Dia disimpannya disini. Nah sedangkan stack. Stack ini berfungsi untuk memanggil fungsi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman panggil fungsi. Mengambil variable. Mengeksekusi fungsi atau mengambil variable. Dia nanti programnya akan disini teman-teman. Ini untuk menjalankan fungsi. Sedangkan untuk menyimpan. Seperti itu. Nah di VTX engine bukan hanya ada heap dan call stack. Tapi juga ada yang namanya web API teman-teman. Masalah satunya adalah DOM. Nah DOM termasuk web API. Masalah satunya juga ada set time out dan set interval yang tadi udah kita pelajari. Oke. Jadi kalau misalkan. Mungkin kita langsung coba kita coding ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin bisa-bisa buka console lognya. Oke bisa. Mungkin Facebook deh. Ada file script. Jadi kita take it. Jangan lupa dihubungkan. Jangan lupa dihubungkan. Jangan lupa dihubungkan. Inging Facebook CSS. Jadi kita gunakan script.js. kita bagi 2 ini browser ini script coba kita konsolok halo halo oke muncul teman-teman coba kita lagi ini halo 2 halo halo 3 dia urut teman-teman halo 1 halo 1 halo 2 halo 2 halo 3 halo 3 halo dunia nah dia muncul pakai di bawahnya ini dia baca dari atas dia urut oke kalau asinkronus dia gak kayak gini teman-teman jadi dia gak kayak gini oke jadi dia gak kayak gini dia bisa halo dunia dulu halo dunia dulu yang muncul baru halo 3 dia bisa seperti itu kalau asinkronus oke mungkin kita lanjut sebentar ya teman-teman oke maaf mb kita bahas konsepnya aja oke ya mungkin teman-teman bisa buka web ini oke teman-teman bisa buka web itu nah disini teman-teman ada yang namanya konsep VX engine teman-teman nah disini disini kan ada VX engine teman-teman nah disini ada seseorang dimana dia ngebikin dimana dia ngebikin sebuah website dimana kita bisa mencoba proses jadi VX engine jadi nanti ketika ini dijalankan oke ini kan dijalankan teman-teman nah stack ini kan dia berfungsi untuk menjalankan sebuah program teman-teman ini sudah dimunculkan oleh sistem nanti dia akan hilang lanjut lagi baris selanjutnya akan di eksekusi kesini jika eksekusi selesai akan hilang lalu ini di eksekusi jika eksekusi selesai akan hilang kita coba kita save and run oke dia muncul satu hilang dua hilang tiga hilang jadi ketika wangtual lock sudah selesai dijalankan dia akan menghilang dari stack lalu bagaimana dengan asingkron loss nah teman-teman kalau buat asingkron loss dia itu seperti yang teman-teman disini ada sebuah pengusin misalkan waksinnya itu bernama coba ICNC kita coba sinkron loss kita coba kurung dia ada set type out disini set type out seperti ini kalau colok kita coba set type out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini ada set type out mungkin kronomnya kurang lebih seperti ini ya set type out ini bergantung kita pause dulu kita panggil dulu fungsinya jalan kan satu tiga oke disini ada kesalahan teman-teman mungkin kodingan di set type outnya ada yang salah seperti ini penulisan kodingan set type out ini oke oke kita lihat set type out konsol sama mungkin kita langsung kita coba pakai fungsin fungsin kalau teman-teman lihat tadi jadi teman-teman disini kalau teman-teman lihat dia masuk ke sini konsolat 1 hilang konsolat 2 hilang lalu coba asinkronus dia akan pindah ke web ppi teman-teman nah nanti dia pindah ke sini langsung kosolat 3 nanti dia akan pindah ke atas kosnya gimana jadi kalau kita lihat web ppi itu salah satu ini adalah set type out teman-teman jadi disini kan kita beri waktu setibu teman-teman setibu ini 1 detik jadi selama 1 detik dia akan dia akan dipindahkan dari sini nah lalu disini akan diproses selama 1 detik teman-teman jadi 1 detik disini lanjut ketika udah selesai nanti dia kesini kalau ini udah terus ngantri dia akan ngantri nanti dia muncul kesini misalkan ini ada banyak nih ini saya pentang 1 2 coba asinkronus oke pindah kesini masuk kesini dia ngantri oke lagi pindah kesini dia ngantri disini dia akan pindah ke web ppi oke sebuah asinkronus dia akan ke web ppi oke sampai akhir nih nah dia disini ngantri kalau mau dipindahkan konsumen log 3 ketika ini udah kosong baru ini naik kata teman-teman dijalankan oke kosong naik kurang lebih seperti itu untuk stack dan web ppi jadi untuk proses kontrol atau menjalankan program dia akan muncul disini namun untuk hal-hal yang berubungan dengan wap dia akan muncul disini nah kalau misalkan ini kan diberi waktu seribu teman-teman sobat disini kita kasih waktu 3 detik teman-teman oke satu coba asinkronus dia akan pindah kesini nah disini dia akan menjalankan selama 3 detik dia konsol log 3 oke jadi fungsinya asinkronus itu gimana jadi misalkan teman-teman disini ada sebuah variable atau sebuah fungsi dimana fungsi ini itu membutuhkan waktu load yang lama teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman buat program dimana ini dia ngambil data ngambil data itu kan gak sebentar teman-teman ngambil data itu lama nah jadi ngambil data itu teman-teman bisa kasih fungsi set time out biar nanti program selanjutnya langsung dijalani teman-teman kalau misalkan teman-teman gak dikasih set time out nanti dia akan jalan disini selama 3 detik teman-teman jalan 3 detik baru codingnya selanjutnya jadi kalau kita pakai time out nanti dia akan ke WPPI dia akan ngelog disini codingnya selanjutnya bisa jalan disini lalu udah callback ini kita lanjut sebentar ya teman-teman jadi callback mekanisme untuk memanggil kembali kode yang ada di program callback itu sama kayak function cuma bedanya kalau function itu di eksekusi dengan kita memanggil nama functionnya kalau callback kita eksekusinya itu di parameter jadi callback ini ibarat ada function dimana parameternya itu berupa function seperti itu contohnya seperti ini teman-teman ini contoh dari callback jadi teman-teman disini ada function kalikan dimana ini pengembalikan fisik kalau disini ada function hitung luas dimana hitung luas disini memiliki parameter yaitu maksudnya di dalam fungsi hitung luas dia memiliki sebuah fungsi jadi fungsi ini dipanggil ke fungsi itu namanya callback ada banyak metode yang terdapat javascript contohnya adalah settimeout yang tadi lalu ada interval yang tadi sudah dibilaskan oleh mas jaki tadi kita udah nyoba pakai settimeout kenapa function bisa dijadikan sebagai parameter nah function dalam javascript itu kan bentuknya object artinya function bisa dijadikan sebagai parameter function dapat disimpan ke dalam variable seperti object pada umumnya function bisa memiliki property dan metode dimana metode ini maksudnya ada function dimana function itu memiliki function seperti ini lalu function dapat mengembalikan value dalam function function ini kalau kita contoh callback tadi kita 123 dia akan lurus ke bawah 123 namun kalau kita pakai callback asinkronus dia akan muncul 1 detik setelah kode ini dijalankan contohnya seperti teman-teman saya kontrol mungkin dengan j kita pakai function parameter run function lalu disini log 3 disini waktunya misalkan 2 detik terus kita tampilkan lagi 4 nah kalau teman-teman bisa lihat dia akan muncul 1 2 243 karena 3 ini dia akan nunggu 2 detik dulu baru akan ditampilkan 243 coba kita bikin tambah lama lagi jadi 4 detik misalkan 1 2 3 nah ini seperti yang tadi mas dailang ketika kita klik suatu tombol maka beberapa detik kemudian akan terjadi sesuatu ini pakai set timeout set timeout ini bisa digunakan sebagai asinkronus oke jadi kesimpulannya pada posisi kronus output dari kode tidak selalu berkurutan hasilnya tergantung yang mana yang selesai ini contoh lagi pangglet asinkronus nah kesimpulannya ini tidak akan berurutan teman-teman karena disini akan muncul ini dulu oke yang pertama dia akan muncul ini lalu dia akan muncul yang ketiga baru yang kedua karena fungsi yang kedua itu dia akan muncul setelah 2 detik teman-teman seperti jadi untuk asinkronus dia bukan dari atas ke bawah tapi dia dari mana yang sudah selesai duluan seperti itu nah kalau teman-teman sudah bikin kayak gini nih nah ini contoh nih dan kalau kode di atas kan tidak ada masalah ya teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman disini misalkan ini mengambil data terus disini menampilkan data nah yang mengambil data ini teman-teman belum selesai mengambil datanya tapi udah nampilin datanya nih jadi misalkan disini proses mengambil data itu 10 detik nah ini belum kelar udah munculin datanya duluan nah ini bakal bikin website kita jadi ibaratnya jelek teman-teman karena bisa karena dia bisa menampilkan data undefined karena belum tentu proses pengambilan data sudah selesai tapi intinya udah muncul dulu jadi buat ngakalin ini ada namanya seperti ini kita bisa pakai fungsin jadi kita ada fungsin ketiga ibaratnya dia ini munculin data lalu ada fungsin kedua ibaratnya dia ini ngambil data oke nah fungsin yang munculin data ini kita taruh aja nih barengan prosesnya sama pas kita ngambil data teman-teman kita namanya callback kita panggil kembali kita panggil kembali kita panggil kembali fungsin ini kan kedua ketiga kedua ketiga mungkin contoh sebentar ya teman-teman di teman-teman terakhir teman-teman itu dia menampilkan kedua dia menampilkan nilai lalu fungsi ketiga dia menampilkan nilai fungsi ketiga kalau kita jalankan kan dia balingan balingannya yang muncul pertama oke maaf satu kedua ketiga kita jalankan oke dia untuk teman-teman pertama fungsi kedua fungsi ketiga kalau kita pakai yang tadi kita pakai ini kita kasih set time out oke set time out gimana dia penonton selanjutnya logik jalankan kita save fungsi pertama fungsi tiga kita ulang satu dua ini seperti tadi kendala kalau kita misalkan ini kita ngambil data ini kita nampilin data nah dia nampilin data dulu nih dia nampilin data dulu padahal kita belum kelar ngambil data udah nampilin data sebelum kita ngambil data antara ngatasinya kita bisa pakai callback teman-teman oke kalau ingat callback itu memanggil kembali sebuah fungsi di dalam AC gitu jadi kita biarkan tapi kita enggak manggil gini kira gini oke lalu disini parameternya kalau kita tulis aja misalkan callback disini callback save jangan lupa save jadi teman-teman disini kita ngambil data dan kuncin data dia bareng dengan teman-teman dia memastikan kalau datanya udah keambil baru dia munculin kalau misalkan datanya enggak keambil berarti dia enggak muncul gitu cara membuatnya seperti itu oke ini sama aja kayak kita ada fungsi dalam fungsi sama kayak ada fungsinya disini ini diganti fungsi oke mungkin sampai sini aja teman-teman karena udah melewatin jam juga maaf ya teman-teman udah melewatin jam apa ya mungkin teman-teman kita enggak usah kita mau foto kalau teman-teman foto boleh dibuka kameranya sebelum mengakhiri kita foto dulu oke mungkin lagi pada sholat ya oke oke terima kasih teman-teman udah hadir kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan bertanya bisa di grup atau enggak di chat pribadi ini kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.